Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja ya Jadi Pau Anjlok teman-teman Dan banyak yang bertanya Untuk kaitan Pau dan Siba dan Sibarium ya Karena sekali lagi Sempat terjadi rumor kalau Pau ini ya Pau token atau Pau Swap ini Mendompleng nama besar Sibarium Dan kali ini ya kita lihat faktanya sudah terupdate disini Tapi sekali lagi tetap Do your own research Gunakan uang anda sebijak mungkin ya Dan kalau bisa uang dingin teman-teman Oke untuk Pau Swap teman-teman ya Turun hampir 20% ya Sekali lagi ya namanya kripto seperti itu Kalau nge-pump pasti ada koreksi teman-teman ya Dan saya bisa bilang ini bukan koreksi ya Tapi ini dumb ya Sorry ya coba saya ambil time frame satu hari Biar lebih jelas nih teman-teman ya Biar lebih jelas Oke ini kan baru di listing Jadi candle nya baru sedikit teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Ini bukan di dumb ya Tetapi dilepas pelan-pelan Kalau di dumb itu ya minimal setengah candle hijau ini ya Tapi ini memang Kelihatan sekali Yang bermain retail ya Bukan Wells ya Yang bermain sini retail jadi dilepas pelan-pelan Pelan-pelan-pelan ya kecil-kecil lah intinya dilepas Per hari ya Dan sekali lagi setiap ATH ya ini kan jebol ATH di 1.4 ya Nolnya masih 6 Setelah jebol ATH dia anjlok ya seperti ini Apa yang terjadi ke depan ya Kita tunggu Final newsnya dari Siba Tapi ini ada berita yang hampir ke final news dari Kaitan Sibarium PAU token dan Siba Langsung kita bahas Siba ini mendukung PAU Ditambahkan oleh FirstWeb 3.0 exchange Deposit menadak dihentikan Kita lihat nih ya Ada apa nih ya Oke token asli dari Dex PAU Swap ya Yang bermaksud untuk Berintegrasi dengan Sibarium Telah didaftarkan oleh bursa lain Tetapi setoran dan penarikan Tiba-tiba ditangguhkan Ya ada apa nih teman-teman Oke disini ada 3 poin PAU ditangguhkan setelah daftar baru Dan poin kedua PAU Swap untuk memulai pengujian Pada Sibarium Beta Dan PAU Burn Datang minggu depan ya Tapi sekali lagi Ya posisi sekarang lagi anjlok ya Oke menurut sebuah tweet Yang diterbitkan Beberapa jam yang lalu Token mem asli PAU Swap ya Atau PAU ini ya Mencetak daftar dengan Pertukaran kripto SuperX ya Itu diposisikan sebagai Platform perdagangan kripto pertama Di web 3.0 Ya dan ini sudah dipublish ya Kalian bisa lihat Ini bukan fake news ya Atau bukan hoax Kalian bisa lihat sendiri lah Untuk di twitternya ya Oke dan selanjutnya PAU ditangguhkan setelah daftar baru Disini token PAU diluncurkan Pada 6 Februari Dan selama beberapa minggu terakhir Telah melihat sekitar 10 daftar ya Atau 10 listing ya Beberapa diantaranya dibuat oleh Bursa besar seperti Lbank, GetIO dan lain-lain ya Harga token MAM menunjukkan Lompatan yang mencengangkan Saat PAU ditambahkan ke daftar Perdagangan dari banyak bursa tersebut ya Minggu ini Bitmark juga akan Mendaftarkan token MAM ini ya Atau PAU ini ya Saat ini karena SuperX juga Menambahkan dukungan untuknya Harga PAU mulai naik secara bertahap Setelah penurunan yang signifikan Menurut data yang disediakan oleh coin market cap ya Kurang dari satu jam yang lalu Bursa tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka harus menanggungkan sementara Setoran dan penarikan token PAU Alasan yang disebutkan Dalam postingan blog adalah Pemeliharaan dompet Atau ya bisa dibilang Maintenance lah ya Pengguna akan diberitahu segera setelah Selesai dan setoran Dan penarikan Dilanjutkan Kalau listing Terus tiba-tiba di maintenance teman-teman Karena yang di maintenance dia sendiri ya Jadi bukan Bukan exchange yang di maintenance Tetapi Untuk transaksi dari PAU ini yang di maintenance Bisa ada dua kemungkinan ya Bisa ada dua kemungkinan Tapi Sekali lagi tetap dior teman-teman ya Liquiditas di exchange ya Di SuperX ini Untuk PAU kurang ya Itu pertama Dan yang kedua mungkin ada yang belum terselesaikan Ya untuk pendaftaran listing Bisa dibilang seperti itu Nah Kalau kita Saya mau ambil di poin kedua ya Mungkin peraturannya Atau lain-lain Karena disini teman-teman tetap dikaitkan dengan sibarium Ya mungkin saja ya Mungkin saja Karena di website-nya PAU ini teman-teman Ada Ada sibariumnya gitu loh ya Ada apa ya Ada indikasi Bukan indikasi sih bahasa tempatnya Ada Dalam website-nya ada news yang mengatakan Bahwa dia Termasuk dalam Anggota sibarium ya Keluarga Siba lah Bisa dibilang seperti itu Mungkin itu yang akan Itu yang mungkin Sedang diproses Atau dicek Atau mungkin ya Sitosiku sama juga Tidak menerima itu Dan Apa Ingin Apa ya Komplain lah ya Kira-kira seperti itu Karena disini Kok sudah di listing Tiba-tiba di stop Apa namanya Perdagangannya Ya itu Itu gak masuk akal sih Menurut saya Ya Jadi ada dua pilihan Ada dua Dua kemungkinan ya Teman-teman Masih dicek kembali ya Ataupun Likwiditas dari Exchange Yang kurang Mau ditambah Atau mungkin ya Mau dikurangi ya Kita gak tahu Kira-kira seperti itu Tapi intinya ya Ini Timing yang pas Bagi Bagi PAU ini teman-teman Karena dia masuk ketika Hype sibarium ya Dan akhirnya dia Meledak juga Oke Kurang dari satu jam yang lalu Bursa tiba-tiba mengumumkan bahwa Mereka harus menangguhkan Sementara setoran dan penarikan token PAU Alasan yang disebutkan Dalam postingan blog adalah Pemegahan dompet Ya pengguna akan diberitahu Segera ya Setelah selesai Dan setoran Dan penarikan dilanjutkan Ya ini announcement langsung Dari SuperX Exchange Teman-teman Ya ini exchange 3.0 ya Atau 3.0 Oke Dan selanjutnya PAU Swap untuk memulai pengujian Pada sibarium beta Ya Disini menurut tweet terbaru Ya dari admin PAU Di discord teman-teman Riboshi Nakamura Ya tim pengembang PAU Swap Sedang menunggu peluncuran sibarium Untuk mentransaksikan Versi uji DEX mereka Di atasnya Dan mulai integrasi Dengan jaringan Siba Inu Layer 2 Ya saya ulangi teman-teman ya Menurut tweet Baru-baru dari admin PAU Di discord ya Namanya Riboshi Nakamura Ya tim pengembang Siba Swap Sedang menunggu PAU Swap ya Tim pengembang PAU Swap Sedang menunggu peluncuran sibarium Untuk mentransisikan ya Versi uji DEX mereka Di atasnya Dan memulai integrasi Dengan jaringan Siba Inu Layer 2 Atau dengan Sibarium Ini teman-teman ya Tapi sekali lagi ya Kita belum tahu Belum ada konfirmasi Dari situs suku sama Atau tim dari Sibarium Disini Riboshi menyebutkan Bahwa Siba PAU dan BON Serta komunitas mereka Semua akan mendapatkan Manfaat dari integrasi tersebut Token BON Siba Swap Akan digunakan sebagai Gas fee ya Di Sibarium ya Kita semua sudah tahu Dan diperkirakan Akan melonjak harganya Segera setelah Blockchain Layer 2 Diluncurkan Atau Sibarium Ini diluncurkan Dan disini PAU Swap akan menjadi DEX multi rantai ya Atau multi chain ini Itu memiliki rantai Ethereum Yang dihubungkan Sekarang para pengembang Untuk Sibuk menambahkan dukungan Untuk Binance Smart Chain Kedalamnya ya Semoga saja Makin bagus ya Dan kalau kita lihat Seperti ini teman-teman Berarti masalah liquidity ya Kenapa di off dulu ya Nah disini Jangan lupa juga Tanggal 5 Maret teman-teman Sorry Pada tinggal 5 Maret Akun resmi Pau Swap di Twitter Mengumumkan Bahwa minggu depan Rencananya akan diluncurkan PAU Burn Pasongan PAU Adalah satu quadralion Mirip dengan Siba ya Dan mengirim token Ke dompet mati Itu menguncinya Untuk selamanya Memungkinkan Saat mengurangi Pasokan kripto yang Beredar Secara teori Segera setelah Sebagian besar token Dihancurkan Harga seharusnya Menunjukkan Lompatan tinggi Tapi kita lihat disini Belum terjadi apa-apa ya Karena sekali lagi Mengacu ke kiblat Bitcoin teman-teman Menurut kalian Seperti apa teman-teman Apakah akan aman-aman saja Untuk Pau Swap ya Tapi menurut saya ya Saya akan tunggu Pengumuman resmi Dari Sitosukusama Kalau memang Dia masuk dalam Kerjasama Di Sibarium Itu saja sih Yang terpenting Tapi bukan berarti Ini scam ya Enggak ya Atau bukan berarti Ini menipu Enggak Karena dia sudah listing Di berbagai exchange Sudah 10 exchange Dan beberapa exchange Besar juga Oke tetap Dior Gunakan uang anda sebijak mungkin Semoga sehat dan sukses Terus buat kalian Semuanya Semuanya Sampai jumpa di video